Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Koi Lover Kesempatan kali ini saya berada di tempat pemijahan Tempat penetasan ikan koi Jadi ikan koi itu ketika dipijakan di kolam seperti ini Kolam jedingan bahasanya wong belitar itu Dipijakan di kolam jedingan Kemudian setelah bertelur diangkat induknya Terus dibiarkan telurnya itu sampai beberapa hari Dan akhirnya menetas di situ Setelah menetas Mungkin usia 1 minggu sampai 15 hari Itu baru dipindah Atau di neneran tadi Atau bibir kecil tadi Dipindah ke lahan kolam besar Atau kolam sawah Jadi prosesnya itu tidak langsung Netas terus dianggap Bawa menetas di sawah tidak Tapi ya itu tadi Neng kolam dulu di rumah Di jedingan Baru diangkat ke sawah Ketika umur 10 hari Kira-kira itu ukurannya sekitar setengah senti Ukuran setengah senti Jadi Kalau langsung ditaruh di sawah Telurnya langsung ditaruh di sawah Itu tidak kuat biasanya Harus paling keumur 1 minggu atau 10 hari Baru diangkat di sawah Jadi kami Selain menyediakan Bibir ikan koi yang ukuran 5 cm atau 10 cm Ini kami juga menyediakan Neneran Jadi gini Ada perbedaan Penyebutan ya Di kalangan umum dan di Lokal belitar Kalau di lokal belitar itu Kalau kita bicara nener Itu yang ukuran 5 cm Eh 5 cm Yang ukuran setengah senti Atau Umur seminggu Nah itu umumnya para petani belitar Penyebutnya itu Nener Kalau bahasanya buraya Tapi kalau di Onlinean Atau di umum Itu ada yang beranggapan Dikatakan buraya atau nener itu Ukuran 5 cm ke atas 5 sampai 10 cm itu buraya Ya terserah Bebas ya Tidak masalah itu tadi Tapi di sini Ini yang saya bahas adalah Neneran yang ukuran Setengah senti Atau Satu minggu Ini contohnya Jadi yang Ini persiapan akan dikirim Ke salah satu kota Di Jawa Timur Nah ini Tadi saya ambilkan dari Ini kelihatan atau enggak ya mas ya Wah ini sangat lembut Ukurannya setengah senti Ikannya itu masih bening Ikannya itu bening Dan Ya bening belum ketawis Belum ketara Ini Tiga hari lagi akan Masuk ke kolam Sawah Kolam besar Jadi kami ini harganya Kisaran Per seribunya Kisaran Melihat induannya Jenisnya juga Sesuai kualitas induannya juga Antara Tiga ratus Sampai Rp600 ribu Ya Seribu ekor itu banyak loh ya Jadi untuk Tapi ini pesan dulu ya Artinya enggak setiap saat Ready Karena Ini apa Ya namanya Induan itu enggak Enggak siap bertelur terus ya Induan itu Enggak selalu siap bertelur Enggak selalu siap untuk dipijahkan Jadi nunggu dia hamil Baru kita pijahkan Baru itu Menetas Menetas Tapi kalau induannya banyak ya Kita punya beberapa induan Jadi yang siap mana Ya itu dipijahkan Jadi Yang sudah sering kita silangkan Ya kita Yang sudah sering kita pijahkan adalah Jenis Kohaku Sanke Sowa Siro Jadi Itu sudah sering Kalau disini mayoritas Karena ikan koi di Di Indonesia Itu yang paling Paling banyak adalah Gosanke ya Kohaku Sowa Sanke Ya gitu Tiga itu adalah Yang paling Sering paling banyak Diminati Jadi Sementara kita yang sering itu Tapi kalau untuk Induan lain juga ada Cuman Yang sering orang beli itu Anu Rek Itu Jenis itu Tapi untuk pesen Silahkan Nanti kontak admin Pesen atau Pas ada ya Boleh Nanti bisa disiapkan Atau main kesini Bisa Bisa dilihat lah Gitu Jadi untuk Itu tadi Rek Ya Pesen dulu Untuk burayaknya Sekalau ada Ya Bejo Pas langsung ada Kalau pas gak ada Tapi stoknya itu banyak Jadi sekali penetasan Satu Indu itu Menjadi Kisaran 20 ribu 20 ribu bibit Satu kali penetas Itu 20 ribu bibit Untuk Induan yang standar Standarnya Seperti apa Standarnya Ukuran 40 Apa ya 45 cm Itu Menjadi 20 ribu Neneran Bibit Tapi kalau yang semakin besar Itu bisa 2 kali lipat Bisa 3 kali lipat Tergantung Besarnya Induan itu tersebut Induan koi tersebut Oke Teman-teman Jadi ya Induan itu Kalau bicara Ada yang tanya Ada yang tanya Umur berapa Ikan koi itu bisa dijadikan Induan Yaitu minimal umur 1,5 tahun Umur ya Usia Tapi kalau besar ya minimal 40 cm Ukurannya minimal 40 cm Karena pertumbuhan ikan Tidak sama Ada yang 1,5 tahun itu Satu setengah tahun sudah 50 cm Ada yang 40 cm Tergantung gennya Jadi minimal untuk usia Induan adalah Satu setengah tahun Dan minimal 40 up lah 45 Lebih besar Lebih baik Ya gitu Cuman kalau Induan yang besar itu Semakin jarang Bertelurnya Kalau orang sini Rata-rata seperti ini Hitungan cm Kalau Induan 40 cm Itu bertelurnya 4 bulan sekali Kalau Induan 50 cm Itu bertelurnya 5 bulan sekali Dipijahkan Kalau 60 cm Ya 6 bulan sekali Kebanyakan orang sini Menghitungnya seperti itu Karena Yang muda besar itu Yang muda besar itu Yang muda Suwi Metengi Itu ilmu Ilmu kebiasaan Untuk realnya Maksudnya Untuk ilmu Datanya Tidak pakai data Itu ilmu Wang tani lah Kebiasaannya Seperti itu Beda lagi Dari ilmu Insinyur Insinyur pertanian Dan orang tani Itu kan beda Insinyur pertanian Mungkin dengan angka Dan data yang lengkap Tapi kalau orang tani kan Mainnya Instin Kira-kira Pojirine Tapi yang sudah berlaku Seperti itu Dan disini juga jalan saja Seperti itu Oke teman-teman Koyalover Sekian Jadi Itu tadi penjelasannya Kami menyediakan Neneran Dan Prosesnya Seperti ini Jadi Dipijahkan dulu Baru menetas Baru satu minggu Siap dikirim Kebetulan ini Tapi yang ada disini Itu ada sekitar Seratus ribu Seratus ribu Apa itu Neneran Kisaran segitu Tapi ini sudah dipesan semua Oleh Pelanggan kami Berarti kemungkinan Malam minggu Minggu ini Akan dikirim Oke semoga Berpenfaat Dan Jangan lupa bahagia Salam Koyalover